Setelah mangkir dua kali dari panggilan polisi, Edis terancam dijemput paksa oleh kepolisian jika Edis tak lagi memenuhi panggilan kepolisian atas kasus yang melilit suaminya Ferry Setiawan. Akankah Edis hadir demi membela sang suami? Gara-gara suami bermasalah, Edis Adelia kena getahnya. Edis mungkin tak akan pernah menyangka jika perbuatan Ferry Luanda alias Ferry Setiawan yang diduga melakukan penyipuan dan pencucian uang senilai kurang lebih 25 miliar rupiah ikut menyeret namanya. Tapi inilah yang terjadi, Edis dijadikan saksi oleh polisi. Namun sayangnya dua kali dipanggil, dua kali pula Edis absen. Rencananya Kamis mendatang, Edis akan kembali diperiksa sebagai saksi. Jika mangkir, maka dirinya akan dijemput paksa. Edis Adela yang rencananya hari ini diperiksa, minta diundur waktunya menjadi hari Kamis tanggal 7 November ke datang. Alasan masalah pribadi ya, keluarganya. Jadi kita masih memberikan toleransi untuk tanggal 7 nanti yang bersangkutan diharapkan datang untuk memenuhi panggilan. Ya, kalau tidak datang lagi ya sudah panggilan yang kedua. Dan tanpa alasan jelas nanti akan dijemput paksa. Polisi perlu memeriksa Edis sebagai saksi untuk mengetahui kemana saja aliran dana senilai kurang lebih 25 miliar rupiah yang diduga digelapkan sang suami terkait proyek pengadaan suplai batu bara untuk PLN. Edis memang bukan saksi kunci, ia juga bukan tersangka. Namun dari keterangan Edis, polisi berharap bisa menguak kemana larinya uang berjumlah besar itu. Sebelumnya polisi sudah memeriksa feri dan menetapkannya menjadi tersangka. Maka seperti inilah ekspresi feri usai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Komentarnya dong, Pak. Pak, komentarnya dong dikit. Mbak Edis sudah sempat ngejemput, Pak. Dengan Bapak. Tadi hadir lagi satu korban, Pak. Tadi hadir lagi satu korban, Pak. Oh my God, Pak. Bapak benar melakukan itu, Pak. Usahanya apa sih, Pak Ferry? Pak Ferry, anggapkan dong tentang ke-8 dan ke-8 yang penipuan, Pak Ma. Menyusuri aliran dana dari rekeningnya kemana saja. Kita memeriksa saksi-saksi yang lain. Seperti istrinya sendiri, yaitu Adis Adela. Kita harapkan dalam pemeriksaan nanti jelas ya. Apakah Adis Adela juga mendapatkan aliran dana dari rekeningnya suaminya. Dan itu sebagai apa, dalam pemeriksaan nanti bisa dijelaskan. Namun belum lagi Edis memberi kesaksian, belakangan muncul kasus lain yang diduga dilakukan sang suami. Tentu saja kabar ini sangat mengejutkan. Karena Ferry seakan tak pernah kapok berbuat kejahatan. Dengan serangkaian aksi tipu-menipu bermodus operandi yang nyaris sama. Yang lebih mengejutkan lagi, Ferry diduga melakukan dugaan penipuan dan pencucian uang dengan angka fantastis senilai kurang lebih 24 miliar rupiah. Boleh dikata inilah cerita jilid kedua seorang Ferry yang begitu mudah membobol pun dipudi uang. Satu sisi di Direkturat Kriminal Umum juga ada laporan kepada Polda Metro Jaya di mana laporan tersebut tersangkanya sodara FL juga dalam kaitan penipuan dan penggelapan senilai 24 miliar lebih dengan modus yang hampir sama dengan yang dilaporkan di Direkturat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Jadi saat ini sudah dua kejadian dilaporkan di Polda Metro Jaya dan tersangkanya yaitu FL dengan modus cara-cara yang dilakukan untuk penipuan yaitu berpura-pura punya pekerjaan atau kerjasama dengan PT PLN. Kalau dua kasus ini digagungkan senilai kerugian adalah 45 miliar rupiah. Sejak suaminya ditangkap polisi di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2013 lalu Edis Adelia bagai raib ditelan bumi. Selain tak berada di kediamannya Edis juga putus kontak dengan para sahabatnya. Padahal sebelumnya Edis sangat mudah ditemui dan tak putus menjalin silaturahmi dengan teman serta sahabat. Menghilangnya Edis bisa jadi karena ia butuh ketenangan karena dua hari lagi dirinya akan bersaksi di depan polisi terkait kasus yang dilakukan sang suami. Lagi pula Edis baru pertama kali ini berurusan dengan polisi. Bisa dibayangkan betapa shock dan terpukulnya Edis karena nama baiknya ikut dipertaruhkan. Belum lagi jika nanti berhadapan dengan penyidik yang menggali informasi tentang aliran dana. Maka bisa jadi Edis bakal makin tertekan. Aku justru berpikir dia sedang menenangkan diri dia sedang tidak mau dikejar-kejar oleh media atau dia sedang menyiapkan jawaban. Kan itu butuh mental yang kuat loh untuk berbicara di depan publik bahwa dia sedang menghadapi kasus yang berat seperti ini. Mungkin Edis juga perlu ketenangan menghadapi masalah ini. Kadang-kadang ada orang yang lagi menghadapi masalah dia tuh lagi gak pengen ditanya lagi emang lagi pengen menyendiri yaudah biarin aja kita kasih kesempatan aja dia untuk emang merenung. Terang kalau untuk saya nanya sama dia tidak karena saya tahu ketika orang menghadapi masalah itu tidak akan pernah mau ditanya karena untuk menghadapi mendiling diri sendiri aja sulit gitu kan. Jadi saya sebagai teman yang insya Allah kalau saya berdoa atau saya sholat saya akan mendoakan Mbak Idis supaya akan tetap tegar akan semua masalahnya cepat berlalu. Itu support saya sebagai teman. Ujian untuk supaya Edis menjadi naik tingkat gitu kan naik kelas lagi gitu jadinya untuk menghadapi hidup ini bisa lebih kuat. Namanya seorang istri harus tetap mendampingi suami apapun keadaan yang dihadapi suami. Kalau suami sedang kena masalah ya kita harus dukung suami apapun adanya gitu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.